Sahabat Tani, tanaman ini walaupun masih bertunas, walaupun pucuknya masih bagus seperti ini, kita akan rombak sahabat ya, karena di depan ada tanaman yang baru, maka tanaman yang sudah tua seperti ini kita akan bongkar supaya tidak mengganggu ke tanaman yang baru yang di depan itu sahabat ya. Nah sahabat Tani, ini walaupun masih berbunga seperti ini, dan ada juga yang masih berbuah dan terus bertunas sahabat ya, kita akan tetap remajakan karena ini usianya sudah 6 bulan sahabat ya, walaupun buahnya ada tapi tidak maksimal, walaupun si tomat ini juga masih berbuah sahabat ya, dan beberapa tanaman cabai juga masih berbuah, nah seperti ini. Nah sahabat Tani, ini untuk tomatnya juga masih bertunas terus sahabat ya, dan hijau juga, nah sahabat Tani dalam prakteknya kita juga harus lihat-lihat cuaca sahabat ya, ketika hujan dan mendung kita tidak boleh melakukan peremajaan pada tanaman cabai, karena khawatir ada cendawan. Nah sahabat Tani, tadi pagi jam 10, admin melakukan pemangkasan, nah untuk tekniknya ini kita pangkas di antara cabang Y sahabat ya, nah tujuannya supaya nanti di antara cabang Y nya itu nanti bermunculan tunas-tunas baru yang nanti akan kita pelihara sahabat ya. Nah ini faktor pendukungnya, yang pertama kita harus lihat cuaca, ketika cuaca panas aja, ketika kita memangkas batang cabai sahabat ya. Nah sahabat Tani, kenapa admin tidak pakai gunting dalam proses pemangkasannya ini? Karena menggunakan gunting justru mengundang infeksi sahabat ya, jadi kita menggunakan tangan saja dalam proses pemangkasan batang cabai ya, ranting-ranting cabai. Nah seperti ini kurang lebih sahabat ya, kita bersihkan semuanya dari tunas-tunas yang bermasalah ya, habis kena trips, dan juga bagian atasnya walaupun masih bertunas, walaupun masih produktif, tetap kita pangkas sahabat ya. Oke sahabat Tani, selanjutnya kita terus bersihkan, baik daun, batang, ataupun buah ya, yang ada di dekat antara media ini, semuanya kita bersihkan. Supaya benar-benar steril ya, dari yang bekas terinfeksi penyakit, baik jamur, ataupun serangga, kita bersihkan semuanya. Daun-daun, ranting-ranting yang terinfeksi, kita bersihkan, termasuk rumput juga sahabat ya, kita bersihkan dari media yang akan kita lakukan permajaan pada tanaman cabai ini. Nah sahabat Tani, admin akan bersihkan dulu semuanya ini, baik rumput, ataupun dedaunan, dan ranting-ranting yang sisa terinfeksi oleh hama penyakit sahabat ya. Terima kasih telah menonton! Oke sahabat Tani, langkah selanjutnya, supaya akarnya cepat tumbuh, kita perlu tambahkan pupuk. Nah pupuknya ini, kita akan menggunakan ini, asam humat yang belum jadi ini sahabat ya. Nah kita juga akan tambahkan dengan ini, magnesium sulfat sahabat ya. Nah selain magnesium sulfat ini, kita juga akan kawinkan dengan pupuk ultradap sahabat ya. Nah di dalam ultradap ini, kita tahu bahwa ini adalah kandungan pospat 42% dan juga nitrogen 12% sahabat ya. Ini cocok untuk pertumbuhan akar ya, perangsang pertumbuhan akar dengan pupuk ultradap ini. Nah sahabat Tani, kita juga akan tambahkan asam amino, yang mana asam amino ini mencegah tanaman dari stres, baik musim hujan ataupun musim panas, bahkan baik ketika setelah dipangkas. Nah ini untuk menghindari stres, supaya tanamannya cepat tumbuh lagi. Nah sahabat Tani, kita akan tambahkan ini, asam humat buatan, kita gunakan 1 genggam. Nah kalau teman-teman menggunakan asam humat dari toko, gunakan 1 sendok per 10 liter air sahabat ya. Nah sahabat Tani, selanjutnya kita akan gunakan ultradap ini, sekitar 5 sendok sahabat ya. Nah admin akan menggunakan ini saja, gelas aqua, karena 5 sendok itu 100 gram kurang lebih sahabat ya. Nah 100 gram ini berarti kalau menggunakan gelas, yaitu setengah gelas sahabat ya. Nah segini, ya sahabat Tani, ultradapnya sekitar 5 sendok, kita masukkan ke ember sahabat ya, sekitar 100 gram. Ini per air 10 liter sahabat ya. Nah untuk magnesium sulfatnya, kita gunakan separuhnya dari ultradap tadi sahabat ya, sekitar 50 gram sahabat ya. Nah sahabat Tani, kenapa kita gabungkan antara ultradap dengan magnesium, karena keduanya ini cocok untuk pertumbuhan ya, baik itu dari akar ataupun untuk pucuk ya. Nah sahabat Tani, kita aduk dulu dengan air 10 liter, kemudian kita siapkan ini asam amino. Asam amino ini juga bisa mempercepat pertumbuhan juga, dan tadi itu bisa mencegah dari stres ya, dari stres pada tanaman. Oke sahabat Tani, untuk asam aminonya, kita akan menggunakan 1 gelas ya. Ini asam amino dari air jakabak yang sudah kita buat beberapa bulan yang lalu sahabat ya. Oke sahabat Tani, kita gunakan 200 ml per 10 liter air asam aminonya. Nah sahabat Tani, setelah itu kita aduk, lalu kita siramkan pada tanaman yang akan kita remajakan sahabat ya. Supaya tanamannya tidak stres, dan pertumbuhan tunas baru akan segera muncul sahabat ya. Biasanya 1 minggu sudah muncul kembali tunas-tunas baru di sekitar cabang Y-nya sahabat ya. Nah sahabat Tani, karena cabainya habis kita pangkas, maka kita perlu waspadai, kita perlu spray, menggunakan pungisida, kalau bisa yang seperti ini, yang ada jing-nya ya, yang ada J-PT-nya. Ini juga berfungsi mempercepat proses pertumbuhan tunas baru, dan mencegah dari cendawan. Karena tadi itu habis kita pangkas ya, nanti khawatir dari bekas pemangkasan kita itu timbul cendawan yang justru malah berbahaya bagi tanaman. Nah sahabat Tani, untuk dosisnya kita gunakan 2 sendok untuk antrakol ini, per 15 liter air sahabat ya. Walaupun kita sudah didukung cuaca bagus tadi ketika memangkas, maka kita perlu waspadai ketika tanaman habis dipangkas sahabat ya. Nah sahabat Tani, ini hanya pencegahan saja untuk menghindari jamur, dan juga supaya tunas baru akan segera muncul, karena di dalam antrakol ini ada jing-nya sahabat ya. Oke sahabat Tani, seperti ini tahap awal dalam proses peremajaan tanaman cabai agar tidak gagal sahabat ya. Dan ini insya Allah nanti setelah 7 hari akan bermunculan tunas baru, dan itu yang akan kita rawat. Dan ini juga akan ada perlakuan lagi nanti, setelah 7 hari nanti kita akan spray menggunakan bahan aktif abamektin insya Allah sahabat ya, supaya tidak terkena trips ya untuk tunas barunya. Dan media tanahnya juga nanti kita akan tabur lagi dengan pupuk kompos, supaya tanahnya nanti gembur lagi, dan juga unsur hara lebih tersedia lagi pada media tanam. Oke sahabat Tani, seperti ini untuk video kali ini, saksikan terus nanti pada perkembangan-perkembangan berikutnya. Insya Allah admin juga akan update terus untuk perkembangan terbarunya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!